Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawa Antik Kali ini kita akan menunjukkan atau mereview rumah Yang ada di pinggiran gunung Atau di perengan gunung di lahan yang berjalan Jadi rumah ini dibangun di pinggiran gunung Tanpa harus merubah gunung yang ada Atau tanpa harus meratakan gunung yang ada Tapi dibangun menyesuaikan medan yang ada Kita lihat bersama ya Ini dari sisi luarnya ya Karena yang dari dalam ruangan sudah ya tadi ya Jadi ini ketinggian dari atas tanah normal Ini kan berada di pinggir jalan ya Ini jalan kampung ini Kesana, ke utara Ini dari lahan normal ini sekitar Berapa ini, 3 meteran ya Jadi ini tanah asli Tanah asli normalnya seperti ini ya Kemudian naik ke atas sekitar 3 meter Terus itu kan fondasi Nah ini yang di dalam fondasi ini cuma batu saja Batu kosong Jadi aslinya seperti ini ya Kita lihat sebelah sini ya Ini aslinya bebatuan seperti ini Ini kan batu-batu besar seperti ini Terus fondasinya mengikuti ketinggian batu Jadi tidak perlu menghilangkan Atau membongkar batu yang ada di sini Jadi cukup fondasinya itu disamakan Atau diratakan dengan ketinggian batu yang ada Kemudian Apa Ketinggiannya Ketinggian rumahnya Ini kan dari bawah sampai ke Itu yang lantai 1 Itu kan sekitar 3 meter Kemudian yang rumah atasnya lagi Itu tingginya juga 3 meter Jadi kalau teman-teman mau melihat video yang di dalam rumah Itu silahkan lihat di video yang kemarin ya Atau yang nanti Tapi ini yang video rumah ini kan kita bikin 2 sesi ya Atau 2 episode Karena kalau 1 sesi atau 1 episode Itu terlalu panjang ya Jadi biar tidak Menghabiskan kuota Atau biar tidak terlalu kelamaan Anda menonton video kami Jadi durasinya dibikin 2 episode Terus ini yang di sebelah sini Ini kan konsepnya alami banget ya Jadi ada bebatuan yang bisa ditanami apa ini Bunga Ada juga yang bisa ditanami apa Pohon apa ini Namanya Kelengkeng Ada juga yang bisa ditanami rumput Tapi kan belum terbentuk Belum terkonsep ya Tapi kalau mau dibentuk seperti itu Sangat anu Sangat pas sekali Kita coba naik ke atas ya Kita melihat dari sebelah Sebelah timur ya Sebelah timur rumah ini ya Jadi ini ada tangga Ini tangganya ini juga Dian loh dibuat Kalau hasilnya kan batu seperti ini ya Ini dari samping timur ya Kalau dari sini kelihatan terduh Karena memang matahari kan dari sebelah barat Dan kita berada di sebelah timur rumah Dan sekarang kan sekarang jam Berapa ini jam 4 ya Jam 4 sore itu berarti Matahari berada di sebelah barat Itu yang bagian atas itu Baru proses pengerjaan Jadi yang lantai 2 itu Nanti rencana mungkin Di plaster halus ya Kemudian dikasih cat Warna mungkin putih ya Karena biar menyesuaikan dengan Apa alam Karena kebanyakan batu-batu Di sini kan warna putih Jadi nanti cat rumahnya Juga mungkin cat warna putih ya Terus apa ya Terus atapnya ya Ini model atap rumah Ini kan model atap rumah kampung ya Model atap rumah kampung itu Segitiga seperti ini Jadi kalau misalkan limasan Itu kan ada 5 sisi Kalau kampung itu Cuma segitiga memanjang Jadi model rumah kampung seperti ini Bisa dibuat panjang berapa Itu bisa Tapi kalau yang ada di sini Ini kan ukuran 8 x 6 ya Panjangnya 8 meter Lebarnya 6 meter Jadi misalkan mau ditambah lagi Menjadi 10 atau 12 meter Atau 15 meter Atau 20 meter Itu bisa Itu tergantung kebutuhan kita Dan menyesuaikan Apa keinginan kita Itu konsep yang rumah kampung ya Tapi kalau rumah limasan Itu kan ada standar sendiri Misalkan 7 x 11 Atau 8 x 12 Kemudian rumah juglo juga ada standar sendiri Misalkan 8 x 9 Atau 7 x 8 Atau 6 x 7 meter Tapi kalau model kampung seperti ini Bisa dibuat panjang Misalkan lebih dari 10 meter juga bisa Kemudian lebarnya juga bisa menyesuaikan Tapi rata-rata atau kebanyakan Itu memang Lebarnya itu sekitar 5 meter atau 6 meter Tapi misalkan model perlebar lagi Itu juga bisa Jadi nanti ditambah trap lagi Di bagian samping Atau kanan Atau depan dan belakang Jadi ada sayapnya Jadi lebarnya aslinya itu 3 meter atau 4 meter Kemudian ditambah depan lagi 2 meter Yang belakang lagi 2 meter Jadi bisa Menjadi misalkan Tengahnya 4 Depan 2 Belakang 2 Berarti sekitar 8 meter Kemudian kalau panjangnya Itu kan tidak beraturan Bisa dibuat 8 meter 9 meter 10 meter Atau mungkin 20 meter Juga bisa Jadi semua itu tergantung Keinginan dan fungsi Yang akan kita gunakan Sekian dulu ya Kita nanti akan membuat video lagi Tentang pembangunan rumah jurglu Maupun limasan Rumah modern Rumah klasik Jadi nanti Kita tidak hanya mereview rumah yang dijual saja ya Kalau selama ini kan biasanya kita yang kita review atau yang kita upload itu kan rumah yang dijual Misalkan jurglu, limasan dan lain sebagainya Tapi kita tidak hanya mereview rumah-rumah yang dijual Tapi termasuk inspirasi rumah yang sudah dibangun Jadi mungkin nanti Anda bisa melihat referensi atau inspirasi dari video-video yang kami upload ini Makanya dukung terus channel ini dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda Kemudian kalau Anda itu berminat atau berkeinginan membangun rumah dengan kami Silahkan hubungi nomor kami yang tertera di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi Jadi nomor HP saya itu 087-739-036-228 Oke cukup sekian dan terima kasih